Intro Air merupakan sumber kehidupan dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal inilah yang melatar belakangi Pertamina EP Papua Phil, menyediakan air bersih kepada masyarakat lewat program CSR Peri Berdaya pada dua kampung di Distrik Kelas Savet Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya sejak tahun 2022. Air yang diolah ini berasal dari Sungai Kelas Savet yang sangat keruh. Kemudian melalui teknologi Portable Water Treatment berhasil menurunkan kekeruhan air dari 410 mg per liter dengan pH 8,9 menjadi 104 mg per liter dengan pH 7,0. Tidak hanya menyiapkan air bersih, namun Pertamina EP Papua Phil juga menyediakan tempat penampungan air yang telah diolah dengan kapasitas tanki 64.000 liter, serta pipa untuk langsung disalurkan ke rumah-rumah warga. Jadi sebenarnya kalau tanki-tanki itu tanki assisting sebelumnya, kan awalnya sebenarnya kita hanya tanki kecil gini aja, kemudian dikasih ke filter gitu, tetapi dari kami sendiri kebetulan ada yang tanki yang idle gitu kita gunakan untuk penampungan airnya. Total kapasitas tadi kita 64.000 liter itu, totalnya 64.000 liter. Satunya 34.000 liter ya. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2022 untuk dua kampung di distrik kelas Savet. Direncanakan akan ditambah lagi satu kampung yang masih sulit mendapatkan air bersih. Setelah penyediaan air bersih dilakukan, rencananya program ini akan diserahkan ke pemerintah kampung untuk diolah secara terus-menerus. Yang kita inisiasi dari sejak 2022, ini sampai saat ini kapasitasnya sudah 64.000 liter per hari. Dan kita gunakan untuk membantu dua kampung di sini, kampung Maleduk sama kampung Posa. Tahun ini kita rencanakan untuk menambah satu kampung lagi, kampung Klamono Oli. Jadi harapannya di tahun ini kita sudah meng-cover tiga kampung. Setelah bertahun-tahun hidup dengan menggunakan air dari sungai yang keruh, kini masyarakat di distrik kelas Savet Klamono bisa menikmati air bersih dengan mudah. Mereka berterima kasih atas bantuan air bersih dari Pertamina yang diolah dari air keruh, sehingga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Luar biasa sekali, di sini dulu itu memang daerah sini susah untuk dapat air. Bor juga tidak mungkin dapat air daerah sini. Jadi satu jalan itu masyarakat menggunakan air kali ini. Jadi dong sendiri lihat air kali ini warnanya seperti apa, masih kabur. Tidak hanya itu, pelayanan posyandu di distrik tersebut juga berjalan dengan optimal dan lancar. Berkat adanya bantuan air bersih dan fasilitas penampungan air, ditambah sarana pendukung lainnya. Seperti peralatan posyandu, pemberian makanan tambahan, dan sarana bermain bagi anak yang diberikan oleh Pertamina EP Papua Fil kepada masyarakat. Selain menjalankan usaha produksi pengeboran minyak, Pertamina EP Papua Fil berkomitmen untuk berkontribusi bagi masyarakat di sekitar tempat pengeboran agar dapat hidup dengan sejahtera.